Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya disini Hari ini saya akan membicarakan seseorang petemu tap recorder yaitu Fritz Volumer 1881-1945 Istilah tap recorder dalam kehidupan sehari-hari sering menunjukkan pada perangkat yang digunakan untuk memutar pita kaset yang berisi rekaman lagu-lagu, ceramah, pidato, maupun rekaman suara yang lain Istilah tap recorder sendiri mengacu pada pita perekam atau pita kaset yang berisi beragam rekaman suara lagu, ceramah, dan pidato Walaupun pengertian tap recorder memunculkan pengertian yang berbeda tetapi keduanya tetap memberikan arti tentang perangkat yang berfungsi untuk merekam suara sekaligus memutah kembali suara yang telah direkam Tap recorder pertama kali ditemukan atau diciptakan oleh Fritz Blumer seseorang yang lahir di Australia, kemudian pindah ke Jerman Awalnya gagasan penemuannya didasarkan pada penemuan kawat rekaman magnetik yang dilakukan oleh Valdemar Vossen dari Denmark pada tahun 1898 Ia kemudian mengembangkannya ke dalam media berbentuk pita magnetik yaitu bahan yang dibuat dari kertas kemudian ditutupi dengan bahan magnetik sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk merekam suara Ia mendapatkan hak patent atas penemuan itu pada tahun 1928 Dalam perkembangannya, setelah hak patent penemuan Fritz Blumer diberikan kepada perusahaan elektronik Jerman AEG pada tahun 1932 teknologi pita perekam semakin menemukan bentuknya Pengembangannya yang dilakukan oleh perusahaan Philips dari Belanda adalah contoh nyata teknologi tap recorder yaitu dengan diproduksinya kaset audio pertama pada tahun 1962 Pita yang digunakan adalah Pliester berkualitas tinggi yang dihasilkan oleh Bass BASV Seperti yang dapat kita lihat sebagai pita kaset audio saat ini dari sinilah istilah tap recorder atau pita kaset audio menjadi popular termasuk perangkat alat pemutar pita kaset audio itu sendiri Penemuan tap recorder memang tidak terlepas dari penemuan pita magnetik Apabila kita berbicara tentang pita magnetik untuk keperluan perekaman suara maka nama semi Joseph Begun seseorang insinur dari Jerman tidak dapat kita abaikan Menurut beberapa sumber kepustakaan ia dipercaya sebagai pelopor perkembangnya pita magnetik Namun, satu hal yang perlu diperhatikan Dari kehadiran teknologi tap recorder audio atau pita perekam suara adalah teknologi tersebut Kemudian, memunculkan teknologi pita perekam yang tidak hanya mampu merekam suara saja melainkan juga merekam gambar Hasilnya, teknologi pita perekam audio mulai bergerak maju menjadi teknologi pita perekam video Fritz Blumert dilahirkan di kota Salzburg, Australia pada tanggal 20 Maret 1881 dan meninggal pada tanggal 29 Agustus 1945 di kota Kadenburg, Jerman Sekian cerita dari penemuan tap recorder yaitu Fritz Blumert Semoga men-inspirasi kamu ya dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya